mau tahu dua resep pakan terucukan agar gacor dan ropel halo sobat channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kalian semuanya salam kicomania burung terucukan atau burung jog jog atau orang ada juga yang bilang burung terucukan itu salah satu jenis burung yang banyak sekali dijumpai di Indonesia terutama di wilayah Jawa Barat burung terucukan ini itu terkenal sekali dengan gayanya yang menggaruda seperti layaknya burung garuda dan juga ropelannya yang sangat unik nah di video kali ini saya ingin berbagi buat kalian tentang dua resep pakan terucukan agar cepat gacor dan ropel nah bagaimana resepnya terucukan saat ini sering dijadikan burung masteran untuk jenis burung cucak roo agar ropel dan gacor namun terucukan yang dijadikan burung master haruslah yang rajin bunyi dan ropel suara ropelan burung terucukan memang sedikit mirip dengan suara burung cucak roo karena itu burung terucukan yang rajin mengeluarkan suara ropelannya sering dihargai dengan harga yang tinggi apalagi jika burung tersebut berani mengeluarkan gaya khasnya yaitu buka sayap atau sering disebut menggaruda karena seperti burung garuda Oke berikut dua resep pakan agar terucukan ropel yang pertama yaitu resep apel dan kroto perawatan dan burung terucukan tak jauh berbeda dengan burung pada umumnya terutama dalam pemberian pakan lalu bagaimana cara membuat pakan tambahan agar terucukan dapat mengeluarkan suara ropelannya berikut resepnya pertama sediakan setengah butir buah apel yang masih segar dua sendok makan kroto bersih cara pembuatannya apel diparut hingga halus lalu diperas disaring dan airnya dibuang ampas dari hasil saringan tersebut dicampur dengan kroto hingga bercampur rata ambil secukupnya lalu berikan pada burung sedangkan sisanya bisa disimpan dalam lemari pendingin untuk digunakan kembali kemungkinan besar dengan memberikan pakan rajikan ini burung terucukan yang tadinya jarang berbunyi atau macet bunyi menjadi rajin dan mau mengeluarkan suara ropelannya yang khas itu yang pertama kita yang kedua yaitu resep buah mengkudu sebelum anda memberikan terapi mengkudu pada burung terucukan lebih baik jika anda perhatikan hal-hal sebagai berikut supaya hasilnya tidak mengecewakan pastikan burung sudah bunyi dan dewasa minimal berusia lima sampai dengan enam bulan atau lebih karena pemberian buah mengkudu bersifat membuat rucukan lebih rajin bunyi atau gacor burung dalam kondisi sehat fit dan tidak dalam kondisi sakit dan terakhir berikan buah mengkudu sebagai minuman tambahan dan bukan digunakan sebagai minuman pengganti air minum burung oke berikut cara memberikan buah mengkudu untuk burung terucukan kesayangan anda yang pertama rebus buah mengkudu yang sudah matang bersama air bersih sebanyak dua gelas terus yang kedua tunggu rebusan buah mengkudu hingga matang biasanya air berubah warna dan mengental setelah itu yang ketiga air berubah warna dan mengental air rebusan bisa diangkat dan didinginkan yang keempat selanjutnya saring air rebusan mengkudu dengan kain bersih setelah dingin buang ampasnya dan ambil airnya saja yang kelima berikan air rebusan daun mengkudu pada burung di dalam cepuk terpisah dengan air minum burung jadi jangan sampai dicampurin dan yang keenam atau yang terakhir simpan sisa air rebusan mengkudu untuk bisa diberikan esok harinya dan setelah beberapa hari ada baiknya jika kualitas air rebusan mengkudu juga sambil diperiksa apakah kualitasnya masih bagus dan layak diberikan pada terucukan atau tidak jika dirasa air sudah kurang baik maka jangan diberikan lagi dan ganti dengan membuatnya yang baru oke itu saja dua resep yang menurut kami sangat bagus buat burung terucukan selamat mencoba semoga berhasil terima kasih nah itu tadi dua resep yang sudah coba kita bagikan buat kalian mudah-mudahan dengan dua resep tadi bermanfaat buat burung peliharaan kalian jangan lupa ikuti terus channel ini dengan cara subscribe like komen dan share bagikan ke media sosial kalian agar terus agar kami terus berkembang dan terus berkembang dan terus maju pastinya sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicomania